Intro Baik Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar semuanya Semoga saja di sore hari ini Kita masih dalam keadaan sehat ya Dipermudahkan segala urusan Serta dilimpahkan rezekinya Amin Ya terima kasih banyak kepada teman semuanya Yang telah mengklik video ini Dan kita akan bersama-sama untuk memantuk Di kesempatan sore ini ya Begitu juga memberikan informasi Terkait event apa saja Yang akan diselenggarakan di Serkip Mandalika Karena seperti yang kita ketahui Tidak hanya untuk balapan Sepeda motor ya Tapi untuk roda empat juga Akan kita selenggarakan di Sirkuit Kebanggaan Indonesia ini Ya tentunya kita akan Upload polintasan Untuk melihat kondisi pengerjaan Yang saat ini masih terus dilakukan Yaitu pembenahan area parkir Maupun untuk persiapan lainnya Yang terus dilakukan Seperti penyambungan sistem drainase Pengerjaan-pengerjaan Di titik lain juga kita akan Pantau ya Kita akan bagikan Buat teman-teman yang ada di luar sana Ya seperti yang kita ketahui Setelah dilakukan Pengecekan oleh pihak FIA Yang telah mengeluarkan Sejumlah rekomendasi kepada MJPA Ada beberapa perubahan Yang harus dilakukan Meski begitu Pak Samsung menyebut perubahan tersebut Tidak sampai mengubah Track sirkuit Mandalika Ini untuk grade 2 Ya hanya perubahan minor saja Untuk track layout Sampai ke asphalt Segala macamnya ya No issue tentunya Sebut Pak Samsung Ya perubahan minor Yang dimaksud Pak Samsung Terkait penambahan Marka utama Di pitlane Ya yang kita lihat tadi tentunya Ya untuk disesuaikan Dengan regulasi dari FIA Menambah ketebalan ban Untuk keselamatan Para pembalap tentunya Ya MJPA menargetkan Di Desember ini ya Saran FIA dari hasil inspeksi Bisa dipenuhi Sehingga paling lama Februari 2023 Sirkuit Pertamina Mandalika ini Bisa mengantongi secara resmi ya Untuk grade 2 FIA tersebut ya Tentunya dengan segala pertimbangan Maupun perubahan yang akan dilakukan nantinya Ya karena ada penambahan minor Harusnya sih dalam waktu singkat ya Sebulan beres Ujar Pak Samsung Jadi untuk pengerjaan Penambahan-penambahan yang akan dilakukan Nanti akan dikerjakan ya Di awal tahun ini tentunya Sudah mulai dipersiapkan Tunggu saja Baik disini kita lanjut dulu Untuk melihat kondisi di area parkir utama Ini sudah tersambung semuanya Jadi disini sudah dilakukan pengecoran secara Menyeluruh ya di bagian Tribun utama tersebut Atau penambahannya Saat ini masih dilakukan pengecoran Sudah beralih ke belakang VIP Village atau di samping sisi kanan Untuk jalur provinsi tersebut Sedang dilakukan pengecoran pada sore hari ini Dan ini dia Jadi pengerjaan Sambari Melakukan pengecoran disana ya Tentunya disini juga dilakukan penghamparan juga Nah disini dihamparkan dengan lapisan dasar terlebih dahulu Sebelum dilakukan pengecoran Supaya nantinya kekuatan untuk bagian bawahnya Benar-benar sudah siap ya Setelah itu dipadatkan Dan dilakukan pengecoran Seperti yang kita lihat di depan sana Nah itu dia Jadi pengecoran ini Tentunya Sudah dilakukan pemadatan terlebih dahulu Nah ini teman-teman kita sudah beralih ke sisi sebelah utara ini Atau di belakang Tribun VIP Village Untuk melanjutkan dari pengecoran Di area penambahan Area Tribun yang ada disini ya Seperti yang kita perhatikan Nah ini hasilnya Sudah dimulai sejak satu jam yang lalu Dan ini sudah cukup Nampak ya hasilnya Karena memang menggunakan Troop Molen disini Yang kapasitasnya cukup Luas ya Bisa mencapai untuk Pengecorannya Ya jadi Untuk pengerjaan Terus akan dilakukan Teman-teman kita masih berfokus disini Untuk menuntaskan di area parkir Yang ada Di circuit Mandalika Untuk persiapan nantinya Menyambut dari gelaran Gelaran yang akan diselenggarakan Seperti WSBK MotoGP Maupun untuk Roda 4 Luas biasa Memangnya pengerjaan Terus berlangsung Jadi teman-teman kita Terus mengupayakan Memang tidak begitu banyak Aktifitas yang terlihat Di circuit Mandalika Tetapi Pembedahan terus Dilakukan disini Supaya lebih Mantap Dan lebih siap Untuk infrastruktur Seperti Area parkir Maupun untuk Penyambungan sistem Drenasi Zona tengah Juga terus Diupayakan Sampai saat ini Masih berlangsung Aktifitas pengerjaan Di sana juga Baik Jadi untuk Aktifitas pengerjaan Di sore hari ini Terus akan Dilakukan Di area parkir Yang berada Di sisi utara ini Ya begitu juga Di tahun ini Tim inspeksi Dari FIA Telah dua kali Datang ke Circuit Mandalika Guna memastikan Kesiapan Fasilitas utama Maupun penunjang Yang ada di Circuit Mandalika Untuk menggelar Balapan roda 4 tersebut Ya Direktur utama MGPA Pak Priyandi Satria Mengatakan Kedatangan tim Inspektor FIA Belum lama ini Sudah mengecek Langsung kondisi Lapangan Mereka melihat Langsung Apa yang Disebutkan Dalam dokumen Tersebut Ujar Pak Priyandi Ya tim mengecek Dengan melakukan Beberapa putaran Pada track Circuit Mandalika Dengan detail Fasilitas Keselamatan Sarana utama Untuk menunjang Dari balapan Di Portamina Mandalika International Street Circuit ini Teman-teman Luar biasa Ya selain itu juga Untuk pengerjaan Maupun Pembenahan Pembenahan Di Mandalika ini Terus Dilakukan Diupayakan Supaya lebih Mantap nantinya Untuk menyambut Gelaran tersebut Gitu juga Untuk penanaman Bunga Bengefil Yang kita Sempat Sentil Di beberapa Bulan yang lalu Seperti yang kita Lihat disini Kita akan lebih dekat Untuk melihat Di bagian Bukit ini Nah ini merupakan Bunga Bunga Bengefil Yang sudah Tumbuh Teman-teman ya Tapi saat ini Memang belum Terlihat bunganya Karena belum berbunga Nanti kalau sudah berbunga Maka akan terlihat Indah sekali Di bagian Bukit yang ada Disini Memang ada beberapa bagian Masih belum Ditanami Di belakang kita Nanti tentunya Seiring waktu Pelan-pelan Akan ditanami Semuanya Di area bukit Yang ada disini Supaya lebih Indah tentunya Ketika mengadakan Balapan WSBK MotoGP Maupun roda Ampat tersebut Dan kita juga Akan lihat Di bagian Zona tengah Pengerjaan Pemasangan Papping Disana masih Dilakukan Terutama di Area Sistem Draination Manual Yang saat ini Masih berlangsung Disana Kita akan Lihat bersama-sama Begitu juga Di bawah Bukit 360 Dan untuk Observation deck Yang berada di Bukit 360 Juga diupayakan Supaya lebih Cantik Dibenahi Juga Di bagian Lantai kedua Maupun di bagian Atasnya Supaya lebih Menarik Kelihatan nanti Dari kamera Udara Dan tentunya Channel ini Akan terus Memberikan Informasi Maupun Memantau Kondisi Apa saja Yang dilakukan Di sirkumen Dalika Atau perubahan Perubahan Apa saja Yang akan Digelar Di sini Atau dilakukan Di sini Untuk Lebih Baik Kedepannya Di sini Di zona Tengah Seperti yang Kita lihat Bersama-sama Memang Untuk Drainase Sisi kiri Maupun di bagian Sisi kanannya Masih Perlu dilakukan Untuk Pemasangan Badu tempel Supaya Terkoneksi Semuanya Menuju ke Tinggungan Ketiga Belas Dimana Drainase Yang saat Ini Masih Dilakukan Pemasangan Box Cool Perk Disambung Di sana Supaya Ketika Hujan Nanti Maka Air Bisa Mengalir Dengan Lancar Menuju Ke Area Laguna Tersebut Di sini Kita akan Lihat Di bagian Sisi timur Area Pakai Di sana Maupun Secara Keseluruhan Kita akan Terus Bagikan Buat Teman-teman Semuanya Jadi Untuk Kedul Tetap Dukung Channel Ini Tap Stay Tune Tap Simak Video Ini Terima Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton